Intro Bahayanya saat merayakan malam takbiran dengan melakukan konvoy selain bisa mencelakakan diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Dari beberapa informasi yang dihimpun dengan berkonvoy kendaraan takbir keliling merupakan salah satu pemicu tawuran antara warga. Hal tersebut terlihat di beberapa daerah di Indonesia. Guna antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Rabu 13 Juni 2018 Kapolres Metro Tanggerang Kota Kombes Polhari Kurniawan melalui Kompol Abdul Rahim Kabak Humas Beserta Jajaran melakukan sosialisasi ke beberapa tokoh agama, salah satunya Ketua MUI Kota Tanggerang, Kiai Haji Edy Junaidi Nawawi di Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tanggerang. Ini dalam rangka yang pertama saya silaturahmi dengan Pak Kiai karena beliau tokoh masyarakat di Tanggerang Kota ini sekaligus beliau Ketua MUI. Di samping silaturahmi ingin menyampaikan pesan-pesan pimpinan untuk menyembahkan pesan-pesan kamp timas. Yang intinya dalam rangka menyambut malam takbir nanti besok-besok ya, besok malam itu sebaiknya masyarakat merayakannya di masjid saja. Karena itu lebih bermanfaat daripada di jalan, naik truk terbuka, ya akibatnya nanti bisa membawa kerugian terhadap masyarakat itu sendiri. Kedatangan Kompol Abdurrahim, Kabah Humas Pores Metro Tanggerang Kota disambut baik oleh Kiai Haji Edy Junaidi Nawawi. Dan dirinya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya sebagai pelayan sekaligus pengayom umat. Untuk malam takbiran nanti, dirinya sudah mengumpulkan seluruh Ketua MUI sekecamatan guna menghimbau untuk melakukan takbir di masjid-masjid. Ya saya sih berterima kasih, bersyukur karena ada semacam perhatian ya kepada pelayanan umat, pengayoman pada umat dan sebagainya dan sebagainya sebagai tugas Polri. Jadi saya sangat menyambut baik dan saya sangat apresiasi dengan semua yang apa yang dilaksanakan oleh Polri, wakil khusus jajaran Kapolres Tanggerang ini. Kemarin kita sudah panggil semua Ketua MUI kecamatan, termasuk Karawaci. Jadi di sana ada dua imbauan. Pertama, imbauan untuk menghadapi hidup fitri. Kita memelihara ketenangan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, supaya umat ini masing-masing di masjid takbirnya kelihatan lebih merata. Kompol Abdul Rahim menambahkan, pihak kepolisian tidak bisa melarang masyarakat untuk melayakan di malam takbiran. Dan melalui tokoh-tokoh agama, dirinya berharap agar dihimbau untuk tidak melakukan konvoy takbir keliling. Polres itu melarang juga gak bisa, karena kita melalui tokoh lah beliau ini, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, sekaligus Ketua MUI, untuk ke umat-umat Islam dalam hal ini, itu tadi merayakan takbir, supaya di masjid saja, gak usah keliling. Itu imbauan Polri, itu lebih bermanfaat. Terima kasih telah menonton!